Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi hari ini channel saya Tenggara Hintroponik Hari ini kita akan coba panen selada caipira Yang menggunakan sistem DFT Alhamdulillah pagi ini kita dapat orderan 4 kg Oke inilah selada caipira saya Dan ini adalah panen perdana selada caipira Kita akan coba mengetahui berapa bobot pertanaman Ada pun dari tampilan selada caipira ini sangat cantik Daun yang tebal Oke beginilah bentuk dari selada caipira Alhamdulillah akarnya putih bersih Menandakan tanamnya sehat Oke Sangat sangat cantik Oke selanjutnya akan kita coba timbang bobot rata-rata pertanaman berapa Dan perlu diketahui Di tempat saya sekarang lagi memasuki musim hujan Jadi salah satu faktor adalah iklim Oke inilah beberapa sampel berat tanaman saya Menurut saya dengan bobot sekian Dalam keadaan musim hujan Adalah sangat bagus Dan kelebihan dari selada caipira ini adalah yang sangat lonjol Tidak ada tanda-tanda kutilang Walaupun musim penghujan Tekstur daun sangat tebal Oke mungkin cukup sekian dulu review saya kali ini Tentang selada caipira Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton